Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone and 6th grade students Kembali lagi bersama Miss Ayu How are you? Semoga kalian tetap semangat dan sehat ya Dalam video pembelajaran kali ini Kita akan membahas mengenai simple past tense Sebenarnya simple past tense ini Sudah pernah kalian pelajari waktu di kelas 5 Kita akan mereviewnya kembali Dan untuk simple past tense ini Materinya ada di buku LKS kalian halaman 2 Silahkan dibuka Disini ada yang tau tidak apa itu simple past tense Atau digunakan dalam kalimat apa simple past tense ini Simple past tense sendiri digunakan untuk membicarakan tentang masa lalu Atau kejadian yang telah terjadi Dalam simple past tense ini Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua Atau verb to Ya bisa kalian lihat disini ada 2 macam bentuk kata kerja Yang pertama adalah regular verb atau kata kerja beraturan Yang ditambahkan ed di belakang kata For example Watch Ditambahkan ed menjadi watch Lalu ada visit menjadi visited Nah yang kedua disini ada irregular verb Atau kata kerja yang tidak beraturan Dan katanya berubah Bisa kalian lihat ya perbedaannya di verb 1 dan verb 2 Disini yang pertama ada by menjadi bulk Lalu ada drink menjadi drunk Inilah perbedaan dari regular dan irregular Lalu disini ada sedikit contoh dari kosa kata regular dan irregular verb Bisa kalian lihat sendiri ya Pada contoh ini perbedaan dari regular dan irregular Verb 1 dan verb 2 jelas ada perbedaan Oke kita lanjut slide berikutnya Selanjutnya adalah keterangan waktu yang dipakai pada kalimat simple past tense Yang pertama adalah yesterday atau kemarin Lalu ada ago For example A week ago Two days ago Dan seterusnya Lalu ada juga last Last week Last month Last year Last night Nah ini adalah keterangan waktu yang bisa kalian pakai Untuk membuat kalimat simple past tense Selanjutnya adalah rumus yang digunakan pada kalimat simple past tense Yang terdiri dari tiga bentuk Yaitu Yang pertama adalah kalimat positif Yang rumusnya terdiri dari subject plus verb 2 plus object or complement Lalu yang kedua ada kalimat negatif Yang terdiri dari subject plus did plus not plus verb 1 Lalu object or complement Dan terakhir adalah kalimat introgatif atau kalimat tanya Yang terdiri dari did plus subject plus verb 1 plus object or complement For example See visited booty yesterday Kalian bisa lihat pada kalimat ini Visited sudah dalam bentuk verb 2 Ditandai dengan ed di belakang Lalu untuk kalimat negatifnya Kita tinggal menambahkan kata not sesudah did For example See Didn't Or did not Visit booty yesterday Di sini Untuk kalimat negatif dan introgatifnya Kata kerjanya Kata kerjanya kembali menjadi verb 1 Atau kata kerja pertama Yang harus dihilangkan Ed di akhirnya itu harus dihilangkan Menjadi visit booty yesterday Lalu untuk introgatifnya Did she visit booty yesterday Nah untuk kalimat tanya Nah untuk kalimat tanya ini kan biasanya ada jawabannya Untuk jawabannya bisa dijawab Yes she did Or no she didn't Ini adalah jawaban untuk kalimat introgatif Lalu Ini adalah bentuk dari regular verb atau kata kerja yang beraturan Dan formula ini berlaku untuk semua subjek Mau subjek I You They We She He It Itu semuanya polanya sama seperti ini Tidak berbeda Nah kalau yang tadi adalah contoh dari regular verb Yang ini adalah contoh kalimat yang menggunakan irregular verb Atau kata kerja tidak beraturan For example I ate pizza an hour ago Nah disini adalah verb 2 nya itu adalah kata ate Ini verb 2 dari kata eat Nah berarti kalau kata verb pertamanya eat Maka kalimat negatifnya jadi I didn't or did not eat pizza an hour ago Lalu kalimat introgatifnya Did I eat pizza an hour ago? Lalu jawabannya Yes I did or no I didn't Lalu kita ke soal individual work Yang ada pada halaman 3 Part A Tentukan subjek and verb dari kalimat-kalimat di bawah ini Number 1 They did not take train to go to Jogja Nah menurut kalian subjeknya apa? Ya betul They Subjeknya adalah they Lalu verbnya Tag Ya betul Tag verbnya Oke number 2 I meet my old friend yesterday Subjeknya I Verbnya Meet Betul Sekarang number 3 We went to cinema last night Subjeknya We Verbnya Went Yes Correct Number 4 Did he drink the milk last night? Subjeknya He Verbnya Drink Oke selanjutnya Number 5 My sister Did not was The disease Subjeknya My sister Verbnya Was Yes correct Kalian tulis jawabannya di LKS kalian masing-masing ya nak ya Masih di halaman 3 Part B Tulislah bentuk Verb 2 dari kata kerja di bawah ini Gunakan kamus jika diperlukan Oke Number 1 Go Menjadi when Eat Menjadi eat Drink Menjadi drunk Study Menjadi studied Bring Menjadi broke Take Menjadi took Forget Menjadi forgot Number 8 Borrow Menjadi borrowed Number 9 Read Menjadi read Number 10 Write Menjadi wrote Lalu part C Tulislah bentuk negatif dan introgatif dari kalimat-kalimat berikut For number 1 She wore a nice dress yesterday Kalimat negatifnya She didn't wear a nice dress yesterday Lalu untuk introgatifnya Did she wear a nice dress yesterday? Number 2 I wrote a letter for my teacher Negatifnya I didn't write a letter for my teacher Untuk kalimat introgatifnya Did I write a letter for my teacher? Nah, kira-kira dari ini semua Sudah paham belum? Oke, jadi sampai sini Ringkasan dari past tense Adalah sebagai berikut Past tense Menggunakan karta kerja bentuk kedua Atau verb to Verb to Ada dua macam Yaitu Irregular Dan regular Untuk kalimat positif Pada past tense Menggunakan Verb to Lalu untuk negatif Tambahkan did Dan not Dan menggunakan verb satu Atau verb one Lalu untuk kalimat introgatif Diawali dengan did Lalu subject Dan verb one Untuk keterangan waktunya Pada past tense Menggunakan Yesterday Lost And ago Sampai sini Paham? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan Bisa WA Atau bertanya kepada Miss Ayu Melalui JAPRI Untuk tugasnya Adalah Sebagai berikut Silahkan kalian lanjutkan Mengerjakan LKS-nya Dari halaman 4 Sampai dengan Halaman 7 Lalu Nanti Bila ada yang ingin ditanyakan Kalian bisa JAPRI Miss Ayu Melalui WA Oke I think This is enough And don't forget To submit Your assignment In my school Application Thank you for today Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menik Spendклад 2 2